Halo co-friends, kali ini kita disuruh untuk menggambarkan garis bilangan untuk bilangan X dan Y yang merupakan anggota dari bilangan real. Jadi untuk yang pertama, kita punya 25, itu besar dari 3X minus 2, harus besar dari 7. Harus besar dari 7. Jadi kita tambahkan, ini equivalent dengan 7 kecil dari 3X minus 2 kecil dari 25. Kemudian kita tambahkan 2 untuk setiap sisinya, maka kita dapatkan 7 plus 2 kecil dari 3X minus 2 plus 2 kecil dari 25. Jadi ini adalah 9, itu harus kecil dari 3X, harus kecil dari 27. Jadi dengan membagi semua sisi dengan 3, kita akan mendapatkan 3 harus kecil dari X, harus kecil dari 9. Jadi, garis bilangan kita adalah, disini adalah 3 dan disini adalah 9. Dan karena 3 dan 9 tidak masuk sebagai solusi dari perdagaman kita, Maka, solusi kita hanya pada garis bilangan yang berada di antara 3 dan 9, yaitu daerah ini. Maka, impunan penyelesaian kita adalah, sama dengan X bilangan real, di mana X harus besar dari 3 dan kecil dari 9. Kemudian, untuk yang soal kedua yaitu, setengah Y tambah 2 harus besar sama 1 per 3 Y kurang 4. Kemudian, kita pindahkan Y ke bagian kiri dan 2 ke bagian kanan. Jadi, kita punya setengah Y dikurangi 1 per 3 Y harus besar sama minus 4 dikurang 2. Setengah Y dikurangi 1 per 3 Y itu akan sama dengan 1 per 6 Y dan minus 4 kurang 2 adalah minus 6. Jadi, kita punya Y harus besar sama minus 36. Maka, garis bilangan kita adalah begini, di mana disini adalah minus 36. Dan karena minus 36 adalah salah satu solusi dari perdagaman ini, maka kita akan memasukkan minus 36 dengan menandainya sebagai bola hitam. Dan karena diminta adalah yang besar sama, maka garis bilangan yang lebih besar sama dari minus 36 sebagai juga solusi dari perdagaman kita. Maka, himpunan penyelesaian kita adalah sama dengan Y anggota bilangan real, di mana Y harus besar sama dari minus 36. Sampai jumpa di soal berikutnya.